Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berbahagia untuk kita semua Saya sendiri disini Fadil Akbar dan teman Kelompok saya Brian Rizky Azwandi Akan mempresentasikan Hasil tugas kami yang berjudul Backup data dan Index data Pembahasan pengertian backup Tujuan dan fungsi backup Kenapa harus di backup Jenis-jenis backup Langkah-langkah cara backup data Lanjut ke pembahasan yang kedua Pengertian indeks data Kegunaan indeks Jenis-jenis indeks Fungsi dan tujuan indeks data Pengertian backup Backup adalah sebuah proses Menduplikasi atau mengkopi data-data Dari satu perangkat atau media Penyimpanan ke media Perangkat atau sistem lain secara Offline maupun online Untuk mengamankan data Dengan cara menyali data Agar ketika salah satu media Menyimpan rusak Serta terkena virus Data-data penting yang dimiliki Tidak ikut hilang Tidak rusak Serta kapanpun dan Dimanapun Tetap dapat diakses dengan mudah Lanjut ke tujuan dan fungsi backup Kenapa harus di backup Tujuan utama dari backup Tidak lain untuk mengembalikan data Apabila data tersebut hilang Baik karena sengaja Atau tidak sengaja Terhapus maupun data Corp dan mengembalikannya Ke waktu tertentu pada masa lalu Yang selanjutnya Kita masuk ke jenis-jenis backup Ada tiga Yang pertama Full backup Incremental backup Differential backup Full backup Yaitu membuat salinan Untuk semua data yang tersimpan Dalam satu set media lain Seperti disk, tab, dan CD Betul lebih banyak waktu Dan ruang penyimpanan Untuk melakukan full backup Yang kedua Incremental backup Incremental backup Lebih cepat dan lebih sedikit Membutuhkan media penyimpanan Karena hanya menyimpan salinan data Yang mengalai perubahan Sejak backup terakhir Aplikasi backup akan merekam Dan melacak waktu Dan tanggal Semua proses backup Yang telah dilakukan sebelumnya Yang selanjutnya Yang ketiga Yaitu Differential backup Differential backup Seperti incremental backup Atau differential backup Juga hanya menyalin Semua data yang diubah Dari proses pencadangan sebelumnya Bedanya Tiap kali diakses Kembali Differential backup Akan terus menyalin Semua data yang diubah Sejak proses backup Sebelumnya Rampung Selanjutnya Langkah-langkah Cara backup data Teks di bawah ini Adalah salah satu Cara untuk Langkah-langkah Membackup data Selanjutnya Akan dijelaskan oleh Teman kelompok saya Dipersilakan Pengertian Pengertian Indeks data Indeks adalah teknik Pengoptimalan kinerja yang mempercepat proses pengambilan data Ini adalah struktur data persisten yang terkait dengan tabel atau tampilan Untuk meningkatkan kinerja selama mengambil data dari tabel itu atau tampilan Kegunaan Indeks Kegunaan Indeks dalam dunia administrasi adalah untuk mengelompokkan atau menyatukan arsip atau dokumen yang memiliki kode dan kegiatan yang sama Kemudian disatukan ke dalam satu berkas Dan juga sebagai media penemuan kembali dokumen Baiklah disini saya akan menjelaskan jenis-jenis indeks Pertama Indeks B3 Indeks B3 adalah jenis default di oracle database Jadi jika Anda mengeksekusi statement create index Tanpa menambahkan klausur jenis-jenis indeksnya Maka indeks yang tercrate adalah indeks yang bertipe B3 2. Indeks Reverser Indeks Reverser adalah jika dibandingkan dengan indeks B3 Indeks Reverser came membalik reverse byte setiap kolom yang indeks kecuali rowit Dan mempertahankan urutan kolomnya agar perubahan dapat disebar pada beberapa blok indeks 3. Indeks Bitmap Indeks Bitmap adalah jenis indeks basis data khusus yang menggunakan bitmap Indeks Bitmap secara tradisional dianggap berfungsi dengan baik untuk kolom kardinalitas rendah yang memiliki jumlah nilai berbeda Baik mutlak atau relatif terhadap jumlah catatan berisi data Baiklah yang terakhir indeks fungsi Indeks fungsi adalah teknik pengoptimalan kinerja yang mempercepat proses pengambilan data Ini adalah struktur data persisten yang terkait dengan tabel atau tampilan Untuk meningkatkan kinerja selama mengambil data dari tabel itu atau tampilan Fungsi dan tujuan indeks data Dengan indeks kita dapat dengan mudah menemukan suatu topik pada buku yang sedang kita baca Tujuan dan indeks dalam database antara lain adalah untuk mempercepat pencarian data berdasarkan kolom tertentu Indeks adalah sebuah objek dalam sistem database yang dapat mempercepat proses pencarian query atau data Baiklah itu hasil dari presentasi kelompok kami Jika ada lebih dan kurang mohon maaf Sekian terima kasih Jangan lupa untuk mempercepat pencarian data